Selamat malam, salam SMK Bisa buat SMK Negeri Lebolek. Selamat malam. Malam ini saya saksikan ada beberapa produk-produk menarik yang dihasilkan dari kompetensi kalian apa nih? TKJ. TKJ, teknik komputer jaringan. Terlihat di sini ada running text ya. Ada yang bisa sampaikan beberapa sirkuit yang ada ini? Running text di sini, alatnya kami balik, tapi kami di sini, kami mengelolanya, memprogram text yang tersebut, dan kami merakit komponen-komponen sehingga menjadi satu. Komponen dasar apa saja bisa disampaikan? Di sini terdapat 8 text, dan di sini juga pemberi arus, mesin, mesin di sini, arus dari stop kontak ke sini, terus di sini mengalirkan arusnya ke alat kecil ini. Arusnya apakah menggunakan arus AC atau DC? Arus AC. AC? Dari PLN ya? Iya, Pak. Baik, produk yang kedua, itu terlihat itu ada ATM mini di situ ya? Iya, Pak. Kira-kira apa yang mau diangkat dengan ATM mini ini? Bisa disampaikan. Bisa disimulasikan juga ya? Saya penasaran. Jadi, ini ATM mini, kami berkarya menggunakan barang bekas, Pak. Oh, barang bekas. Di sini kami menggunakan kardus, dan dinamo printer. Oh, dinamo printer. Di sini cara kerjanya. Oke, cara kerja. Oke. Ini peragakan saja, ini kartu ATM-nya. Pak, tinggal colok saja. Dan masukkan uangnya di... Di dalam. Uangnya, anggap saja uangnya sudah di dalam. Oh, tidak. Ada dua ya? Ada setor, dan ada tarik. Oke, sekarang kita peragakan simulasikan yang pertama, bagaimana kita menyetor uang. Oke, silakan. Simulasi ini, silakan. Ini sebagai pelanggan ya. Oke, silakan. Oh, jadi uangnya langsung masuk. Iya, sekarang simulasi kedua, bagaimana caranya? Kita mengambil uang ya. Tarik tunai ya. Oke, silakan peragakan. Tidak tinggal saja menekan tombol obis ke sini. Nah, uang itu akan keluar. Nah, kira-kira, kira-kira apa yang mau digolkan dengan pembuatan ATM mini ini? Di sini, kami ingin mengenal kepada pelanggan cara kerja ATM. Oke. Cara kerja ATM, ya. Sahabat-sahabat SMK, Bapak, Ibu, Guru, tentu kita kepo dengan ini. Kita melihat bagaimana cara kerja ATM. Oke, jadi sekarang kita mau memperagakan bagaimana caranya, rahasia apa sih, sehingga sistem pembuatan ATM mini ini bisa bekerja baik melakukan pengiriman uang, store tunai, ataupun penarikan. Apa rahasia ini? Kita saksikan. Di sini terdapat gulungan. Di sini kami menggunakan kertas dan karet. Karet ini untuk menarik uang tersebut, sehingga tidak licin. Kalau kita menggunakan plastik atau besi, mungkin licin, jadi kita menggunakan karet. Di sini juga terdapat dinamo, dinamo printer. Pokoknya kami ambil di printer yang sudah rusak. Sudah rusak? Iya. Itu sekedar pemicu sebagai motor penggerak ya? Iya. Terus di sini. Setelah itu, apa lagi nih? Penasaran? Ayo. Kami hanya menggunakan petray saja, Pak. Oh, berarti arusnya DC ya? Iya. Oke, arus DC. Oke. Kalau harusnya hadis, tinggal ganti petray-nya saja, Pak. Ini hanya semasi. Jadi, kami hanya ingin mengenal kepada masyarakat cara kerja kinerja ATM mini. Oh, iya. Lalu bagaimana sehingga uang tadi bisa menarik maju itu? Karena putaran dinamo itu? Iya, Pak. Oh. Begitu pula dia keluar tadi? Iya, Pak. Putaran dinamo. Ketika Pak menaruh ATM-nya di pada lubangnya, di sini terdapat nempengan besi. Ketika nempengan besi positif dan negatif bersentuhan, maka arusnya akan mengalir dan dinamonya akan berputar, Pak. Oh, iya. Jadi, di sini ternyata sangat mudah bagaimana bisa meyakinkan publik yang mana awam terhadap teknologi, SMKN Ileboleng hari ini bisa memberikan pencerahan teknis terhadap masyarakat awam tentang teknologi bahwa ternyata cara kerja ATM mini seperti ini. Baik, terima kasih sahabat SMK di seluruh Indonesia. Inilah tampilan dari produk-produk unggulan yang dipaparkan oleh SMKN Ileboleng terhadap kita. Semoga ini menjadi bahan inspirasi pembelajaran menarik untuk kita. Oke, kita gali lagi dengan produk yang ketiga, tentang smartphone. Ada apa rahasia di balik smartphone ini dan untuk apa bisa dijelaskan. Teman-teman mungkin kadang mungkin sering lupa kunci atau kuncinya patah atau kuncinya berada di anggota lainnya. Di sini kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa sekarang teknologi sangat besar. Pintu saja di sini menggunakan teknologi, Pak. Di sini alatnya bernama RFID. Apa bisa ulangi? Modul RFID. Oh, modul RFID. Oke. Dan di sini ada kartunya kartu RFID. Cara kinerjanya menggunakan gelombang radio, Pak. Oh, gelombang radio. Jadi ketika di-scan, nanti kuncinya pada pintunya akan terbuka sendiri. Di dalam juga, Pak. Di sini terdapat exit door. Ketika Pak masuk dan ingin menutupnya, tinggal exit door. Ini otomatis keunggahan tersebut, Pak. Simulasi tadi itu mau menggambarkan kepada kita tentang Andaikan saja ada sebuah trouble yang terjadi di dalam rumah atau hotel ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi dia menggunakan apa tadi? Infra, apa tadi? Gelombang radio. Gelombang radio. Gelombang radio, alat gelombang radio ini dibeli. Dibeli. Oh, dibeli. Kartu, memori kartunya? Sudah disisiakan dari produknya. Oh, dia satu paket ya? Iya. Oh, satu paket. Dan memang barang-barang seperti ini biasanya juga ditemukan di hotel-hotel ya? Baik. Lalu terkait dengan rakitan-rakitan ini? Rakitan-rakitannya ini? Apakah sudah ada semacam jalur-jalurnya itu? Apa? Diagram geringnya ya? Ada? Diagramnya ada? Di sini, minta maaf pak. Tapi di sini, untuk matik sebenarnya kan belum mendapatkan matik tersebut. Iya, iya, iya. Tapi hanya dikasih pelajaran bagaimana menjelaskan. Tapi di sini, pasti tentunya di sini terdapat teknologi. Jadi bisa diprogram. Bisa program filmnya. Dan di sini terdapat arus kabel. Arus kabel yang untuk pergi dari sini. Oh, iya. Jadi ini pemicunya adalah arus yang dari adaptor ya? Iya. Oh, dari adaptor. Arus kabel bisa desin. Oh, iya, iya, iya. Oke. Baik. Baik, terima kasih atas wawancaranya pada malam hari ini. Bisa. Adik bisa perkenalkan diri? Oke, teman-teman. Perkenalkan. Nama saya Maria Goretti Namaiwanti. Saya berasal dari Adonara, Desa Bungalawan. Dan saya bersekolah di SMK Negeri Bilebolek. Program kalian yang diambil? Program kalian yang diambil? Teknik komputer jaringan dan telekomunikasi. Oke, terima kasih sudah memberikan begitu banyak informasi untuk ke sahabat-sahabat SMK. Semoga apa yang disampaikan dan dipaparkan tadi bisa menjadi bahan inspirasi. Terima kasih banyak dan salam SMK Bisa.